Muzik Ratusan pesepeda di kendari mengikuti goes kemerdekaan dilakukan oleh komunitas sepeda lipat kendari atau selki dengan protokol kesehatan serta peserta diwajibkan mengenakan masker Kegiatan goes ini juga dirangkaikan pelepasan balon berbentuk angka 75 tahun Indonesia Merdeka di pelataran Masjid Al-Alam Kendari salah satu lokasi wisata religi di Sulawesi Tenggara Dewan Pembina Selki Beni Nurdin mengaku antusias untuk bersepeda sangat tinggi di tengah pandemi namun tidak didukung oleh fasilitas yang disiapkan pemerintah Jadi memang ini suatu hal yang memang perlu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa satu hal transportasi yang terlupakan yaitu adalah yang ramah lingkungan yaitu sepeda Nah saat ini kalau kita menyimak bahwa Kementerian Perhubungan juga sudah mengeluarkan aturan-aturan keselamatan di dalam bersepeda dan salah satu tujuannya adalah bagaimana mendorong pemerintah kota, provinsi, kabupaten, dan pusat untuk bagaimana menyiapkan lajur-lajur sepeda hari ini kita lihat begitu banyak sepeda dan hampir seluruh kota-kota di Indonesia ini tumpah ruah turun ke jalan untuk menyemarakkan sepeda inilah yang perlu kita dorong terus dan pemerintah tentu kita harapkan bisa memfasilitasi ini menyiapkan lajur-lajur sepeda yang berkeselamatan karena kita tahu bahwa pesepeda ini kalau di jalan kita belum merdeka dan kita harapkan di 75 tahun Indonesia merdeka sepeda khususnya di Sultra ini bisa merdeka di jalan dengan tentu penyiapan lajur-lajur sepeda yang sesuai dengan standar keselamatan seperti ini Di hari kemerdekaan ini para pesepeda belum merasakan kemerdekaan karena minimnya akses yang belum disiapkan untuk itu pemerintah diharapkan memperhatikan pencinta sepeda sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan Tim Liputan melaporkan dari Kendari